Intro Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia? Bercanda! Belum ada yang bisa menjawab dan sekarang kita akan melihat siapakah yang berhasil menjawab. Kita kembali bermain dalam TT. Teka-teki sulit! Belandang dan orang kita yang untuk bertanding di SEA Games 2017 di Malaysia pasti dia... ...dianterin! Kok dianterin itu dari mana dianterinnya Pak? Kan dia kan sama grupnya. Ya iya, dianterin. Selama di sana mereka tidur di asrama atlet. Kalau berangkat bertanding, disuruh berangkat sendiri-sendiri? Enggak loh, dianterin, Cak. Biasanya dianterin pakai bes. Oh, sama coachnya juga ada. Tapi kan ini pastikan kalau orang itu kan tentang namanya loh. Mereka itu bertanding demi negara, Pak. Betul. Bukan berangkat masuk TK. Ya kan, istilahnya jangan dianterin dong, Pak. Nah apa? Ya memang berangkat, gitu aja. Jadi yang pakai bes itu nggak nganter itu? Itu kekerjaannya dia. Mau kemana nih? Iya kan kerjaannya dia. Hei, mau kemana dong? Pak? Saya supir. Anda pemain bulan. Bapak? Hei, bentar lagi kita ingat nih. Temelawan juga mendukungnya. Eh, tim-tim-tim. Tim kesehatan-tim kesehatan naik-naik. Tim kesehatan naik-naik. Pak saya ikut, Pak. Memundik, Pak. Suporter berangkat sendiri. Ini kita mau ke mana sih? Sudah lengkap nih. Ditanya udah lengkap. Sudah. 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 Pak nggak ada belok-beloknya nih Pak, Pak lurus aja Pak Belum-belum jalan, Pak Gini-gini, jangan jalan gini-gini Dilap, tadinya licin Dilap-dilap Pak, tolong Pak, anterin kita, Pak Kita mau pertandingan Beres, memang tugasnya mengantar Anda untuk pertanding Oh, sekongkol nih ya, Pak Malah, malah Sekongkol, Pak Kita udah diem aja di sekongkol Yang namanya bis ya, Bapak Maksud itu adalah fasilitas, Pak Sebentar, kalau kalian gak minta dianterin, gak jalan-jalan dia tadi ya Iya, itu namanya fasilitas Nah, fasilitas untuk antar dan? Bukan untuk antar dan jemput Oh, antar jemput Oh, dia mau jalan-jalan kayak Oh, gak boleh Boleh, Pak Jalan-jalan harus sendiri gak boleh di fasilitas Nah, emang udah habis gak boleh jalan-jalan dia? Gak boleh Itu harus duduk, itu gak tahu gak jalan Terus saya boleh jalan-jalan Nganobrok Ya kan, Pak, topik Masa yang sebenarnya jalan-jalan Kalau yang penumpang, gak apa-apa jalan-jalan? Ini gak tanya Sopir gak boleh jalan-jalan Nah, kalau supirnya gak jalan-jalan, kapan nyampe? Tidak Iya, masih ada kotak-kotak-kotak yang belum terjawab Silahkan timme Tujuh, berapa? Tujuh Menurun, Pak Menurun Maka berubah-ubah warna Disebut juga hewan Nah, ini jawaban lurusnya Mimikrin Tidak Tidak pasti Jawaban lurusnya Mimikrin Tidak Hewan yang Tiga Dua Satu Siluman Gimana sih kalian ini? minders karena bunganya banyak apakah bunga adalah hewan yang suka mengubah-ubah warnanya disebutnya hewan minders kalau laba-laba iya, kan laba-laba kan minders man spain man oke kita akan langsung buka jawabannya jawaban yang benar adalah bunglon adalah hewan yang suka mengubah-ubah warnanya disebut juga hewan pihak iya ini betul, betul, betul tadi itu betul, betul tadi itu ini maksudnya bimbang slang itu, Pak bimbang, bimbang Pak, emang dia mau ikut UEPT jadi bimbang atau belajar itu bimbang, itu bimbang, Pak Pak, bimbang itu kalau misal dia berubah-ubah ini ini di warna hitam di warna hitam jangan yang asli dong ini gak berubah, dong ini putih, putih, Pak ini putih kalau aku arti paling gini gak berubah, dong warna putih dia selamanya tetap putih kecuali dia putih ganti merah, ganti merah gak bisa karena putih tetap jadi memang sudah statusnya si bulong itu akan berubah gak bimbang, gak gak bingung yang bingung itu anda bingung kecuali Pak ini diputih kok santai isi muka dia jadi bimbang itu adalah ketika dia tidak mendapatkan kepastian nah, nih misalkan dia nempel di hitam sudah pasti dia akan berubah jadi hitam nempel di putih sudah pasti dia akan jadi putih nempel di berah kan jadi berah kalau dia nempel di berah berubah jadi merah, hitam, kuning muka gak tanya gak tanya ketika bunglon nempel di toples bening bening dia jadi warna apa? jadi nastar kalau yang namanya bimbang berarti dia punya pikiran punya akar punya perbandingan kan bunglon kenapa lagi bunglon jadi bening jadi toples otomatis kenapa 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 dia merubah warna seperti itu karena tahu dia uh ada musuh makanya dia menyamar itu memang bukan akal bukan pikiran tapi itu intuisi yang membuat dia wah ada musuh nih coba kalau dia gak ngerti musuh bukan ya begitu mau digigit yah tahu gitu berubah warna kita lanjutkan lagi masih ada 3 kotak yang kosong silahkan oke oke 8 dong oke 8 mendatar gampang di restoran ya biasanya kita makan pakai sendok dan titik-titik keterlaluan pakai sendok dan bayar dah bayar di restoran biasanya kita makan pakai sendok dan bayar apa yang itu jawabannya ya keplokin orang kok bayar salah di restoran biasanya kita makan pakai sendok dan lahap apakah itu jawabannya ya sendok dan lahap di restoran biasanya kita makan pakai sendok dan pasti dan mampu kenapa musuh pakai mampu pak nah dimana-mana juga orang pasti mampu pak untuk di restoran pak makanya kalau di restoran mampu saya gak punya duit gak mampu gak punya duit spesial pun punya restoran pak Assalamualaikum Waalaikumsalam kok geli ya ya eh ngomongnya yang jelas kita juga gak jelas kamu ngomong apa gak punya duit pak sama sekalian maka kan punya restoran enggak usah dipikirin aku yang bayarin deh nah ini siapa istri saya apaan tuh aduh kasih temuk danu dong aduh ini memang luar biata eh belum selesai oh udah bahut gak aku berapa balik balik memang ketiap terlalu imajinatis banget ketiap peserta ini punya cara untuk menyangkal terus nih tiga menurun aduh ayo tiga menurun tiga menurun delapan kota tugas pokok pak satpam adalah menjaga ibu anak pak ibu ibu kurang ibu ibu anak oh ibu 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 anak ibu ibu anak baik istrinya apakah tugas pokok satpam adalah menjaga ibu 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 semangat semangat kan pasti sudah ada di dalam dirinya apa yang perlu ada dijaga-jaga semangatnya, kalau enggak semangat lemah tidur jaganya itu harta orang, menjaga keamanan menjaga kesemangat itu kan pekerjaannya tugasnya menjaga semangat sejak apa saat Pak pakai pom-pom semangat, semangat semangat, semangat hey leaders bawa ini yang dari Raffia itu pom-pom namanya keliling nih Pak Bedu lagi jaga apa lagi jaga apa lagi jaga semangat ini malah sapu-sapu senter-senter Pak, itu gitu ini senter Pak Pak kebalik Pak senternya ini senternya nyakannya kemana? ke sana Pak ini gelap kalau gelap itu enggak kelihatan matanya Pak kenapa senterin sana? senterin matanya ini merencanin selalu ada cara ya baik, ini pertanyaan terakhir untuk rebutan tim A, tim B silahkan ke atas tombol yang menekan tombol terlebih dahulu bisa menjawab ah, remutan ada lima kotak huruf keempat ini sangat gampang orang yang memberikan kartu di lapangan hijau pasti wasit pakai Z wasit pasti sulit Pak sulit tim A jawab hei, kamu pelanggan suka dengan lama Pak, susah bentar nih sulit prit 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 menjawab prit sulit tim B menjawab prit apakah salah satu tim jawabannya benar atau mungkin jawaban lain kita langsung buka orang yang memberikan kartu di lapangan hijau pasti setelah yang satu itu kalau itu bukan syarat anda bisa kalau petugasnya gak ada bikin KTP? bisa saya minta tolong orang Pak gak bisa kalau bukan petugas minta tolong orang siapa? minta tolong orang yang kebetulan bertugas disitu